Ketika kami melintas di daerah Kuningan, kami mendapati kumpulan sepeda motor sedang berkumpul di lokasi yang gelap. Mana mas keren? Banyak sini? Ceweknya? Ceweknya ini dua? Ini usia berapa tahun? Sini, saya tanya, kok mau kita muter aja? Berapa usianya? 16 tahun banyak? Tinggal di mana? Bekasi Timur! Wow! Ini pake baju tidur mau ngapain? Oh, ini camping. Hah? Bagaimana? Karena maksudnya. Mau kemana ini? Ijin marah apa? Udah? Udah. Udah. Boleh begini, bajunya? Masa pake baju tidur? Ijinnya bisa kemana-mana? Mau apa? Mau nginep? Ini kok pasti pake baju tidur? Mau pake baju ya. Jadi tak kalau di rumah, pake baju apa? Baju. Nah ini kan baju tidur, buat tidur kan seharusnya. Maka buat jalan-jalan. Tijur orang tua udah? Benar? Bilang kan kemana? Mau nyata-nyata? Nggak, maksud daerah mana gitu. Rumah ada Bekasi, cubut jauh ke Jawa Selatan. Siapa ini? Pacarnya? Apa teman? Kamu berapa tahun siapnya? 17. 17? Kamu ngajak dia? Iya, Pak. Bilang orang tua nggak? Bilang, Pak. Benar? Benar. Kalau saya cek, hapenya boleh? Aku nggak buah hapen. Kamu tinggal di Bekasi? Iya. Bekasi dimananya? Bekasi Utara. Kamu nggak kasih dia helm? Helmnya mana ada? Aku ada, bawa helm satu. Apa satu doang? Kalau diajak sama pacarnya, nggak buah helm, jangan mau. Iya, Pak. Kalau penampan-penampan, kan? Ya, aku jauh kamu. Buat kamu, untuk kamu putih kamu sendiri. Siap, saya. Pacarnya kamu nggak? Ini culik dari tempat tidur, kan? Ya, masih baru-baru di belakang. Nah, ini... Apa diam-diam, Nek? Enggak, Was. Bukannya? Tadi saya jemput jam 11. Jangan-jangan bilang bapaknya tidur, nggak tahu di kamar, dibuka pintunya, jendela, ngeloncang. Kalau gue boleh nginjinin jam 11, jalan-jalan. Tadi tadi jam 11. Tadi nggak diizinin. Tadi nggak diizinin. Tadi dia tetap sana pakai pajak tidur, katanya jauh, kan? Oh, bisa kok. Bisa. Mungkin mbaknya ini masuk kamar, udah di dalam, orang tua tahu tidur, ngeloncang jendela, ya? Tadi saya bilang kalau tidur. Kalau kenapa baju tidur? Aneh aja ini, mbaknya nggak baju tidur. Itu aja kamu. Ini baju tidur, baju itu kontas. Uniknya ketika kami melakukan pengecekan, salah satu di antaranya adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian tidur. Di mana hal tersebut menimbulkan kecurigaan bagi kami. Ini tinggal bekasih semuanya? Nggak punya masak. Kamu kenapa pakai? Gak jauh. Siapa namanya? Iyat. Eh, Bekasi, ke Jawa Selatan mau ngapain? Main, terus saya nggak tahu jalan pulang. Terus, kenapa Pak Jara nggak di bawah? Tadi udah pakai, Pak. Nggak tahu jalan pulang. Ini kalau ada papan di jalan, gimana? Pak ingin JPS, Pak. Pakai mat. Laki bukan mat. Pak ingin buku mat. Saya bisa disini lagi bukan mat. Iya, nggak ke jalan. Kalau nggak tahu jalan, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Nanti kalau udah apa-apa, tetap orang tua yang kamu yang bingung. Beberapa anggota kami pun melakukan pengecekan terhadap kendaraannya. Ini pada punnya sih semua nggak? Ini nggak ada suratnya. Bola suratnya. Bola suratnya. Bola suratnya nggak ada lagi nih. Saya belum mau matang. Mana motor kamu? Yang mere? Kok bola suratnya doang? Saya ini, Pak. Gunas. Iya. Terus saya bajak sama orang yang Om Nultrama ini. Terus? Terus kalau katangnya, yaudah nih, saya buktiin ini. Karena kalau kalau itu, apa bang? Ke saya lagi. Mana ada dealer kayak gitu? Nggak, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Itu nggak sesuai. Sudah berapa lama kalau belinya? Mana? Masa bujinya boking uang pajak? Iya, saya kurang uangnya, CDP. Beneran nggak, bohong? Oh, berapa belinya? Hah? Kapan belinya? Belinya? Bulan 10, 24. Kamu tahu nggak peraturan mengendarai di jalanan? Harus mengundangkan helm. Bawa surat-surat. Iya kan? Maka helm. Biar lengkap. Nanti motornya saya bawa dulu, nanti saya amankan di Polres Batu Jakarta Selatan. Poci-nya mana? Kita bawa. Poci-nya mana? Ya, sesuai profet dur seperti itu, Mas. Itu juga dibawa. Nggak, itu motor-motor siapa? Motor kamu? Motor kamu, motor dia. Bang, motor ini ternyata. Mana? Bukan motor ini. Ini lain lagi, yang ini merah. Oh, beda-beda lagi. Kamu jauh-jauh Bekasi, gagal melengkapi surat gimana sih? Bagi ada. Yaudah dibawa nanti kamu. Kayung ada kan suratnya, kan? Yaudah ada, nanti bawa ke Polres. Nanti setelah suratnya kamu bawa, nanti kamu ambil motornya. Bawa rampanya. Coba. Bawa. Jangan kamu rumahnya pada di lokasi. Masih ada yang bertiga, Pak. Hei, kalau kamu tanya saya, kamu ke sini bisa ke surat-surat? Hah? Kamu ke sini, kalau surat itu sudah salah kamu. Kerti gak? Kamu jauh-jauh Bekasi. Surat-suratnya yang gak jelas. Gak punya SIM. Siapa lagi ya motor nyamanin? Ini topinya bawa nih. Siapa lagi? Halemnya mana? Keluarin semua. Apa isinya? Ketinggalan kamu. Udah dari Bekasi. Hei, kamu gak pakai helm juga? Wih, kamu jagoin banget. Kamu gak anak. Ini kamu. Gue pakai helm Bekasi loh. Hebat. Ini bawa aja. Satu, bawa. Naik. Satu doang. Untuk sementara motor tersebut, kami amankan. Untuk penyelidikan lebih lanjut. Siap, bapak nak. Bapak nak.